Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. 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 Kegiatan selanjutnya, jangan hanya ketika ada anggaran saja, saya seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, para guru yang tergabung dalam forum KKG dan forum MDB dan sebagainya pelajaran ini, tentunya nanti ada hal-hal yang update, hal-hal yang baru, baik menyangkut korekturung MDB ataupun yang lain-lainnya, sistem penyikipar waksian atau apa saja lah, nanti bisa didaksas, didiskusikan bersama-sama dalam forumnya masing-masing. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya tadi diminta untuk pemaparan terkait dengan moderasi beragama. Sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian sudah paham dan mengerti tentang moderasi beragama ini. Yang jelas bahwa kita ini kan semua yang ada pada madrasah ini adalah beragama Islam. Meninginkan keberadaan kita itu ya, apa yang disebut dengan rahmatan lila'alam itu. Artinya, keberadaan kita itu, keberadaan agama Islam itu mampu menciptakan, mendapatkan atau mampu mewujudkan kedamaian, kesejukan bagi sesama. Bagi sesama artinya, bagi sesama kita sesama se-provisi, bagi sesama guru, bagi sesama guru madrasah, atau yang lebih luas lagi, bagi sesama manusia. Karena kita anggap adalah bersaudara. Sesama bersaudara dalam se-provisi, bersaudara guru madrasah, bersaudara sesama umat Islam, dan bersaudara sesama manusia. Bahkan kita itu mampu mewujudkan suasana kedamaian, bukan hanya di kalangan manusia, akan tetapi lingkungan alam semesta, dimanapun kita berada. Nah, itu yang dimasukkan dengan rahmatan lila'alamin. Jadi mudah-mudahan, kita semua sebagai guru, sebagai penaga pendidik ini, mampu mewujudkan suasana kedamaian dan kesejukan. Jadi, ya, bagi guru madrasah, itu bersyukur, karena berada pada posisi lingkungan agama. Bersyukur. Meskipun latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita tetap labelnya adalah label agama. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka dalam konteks melaksanakan tugas kita itu, tugas kita itu pasti ada arahnya ke agama. Jadi tidak lepas. Tidak lepas dari arah agama. Apapun tugas yang diemban oleh kita, konteksnya tetap semuanya, dan orientasinya pada agama. Apakah dia mata pelajaran ekonomi, atau IPA, atau matematika, dan lain sebagainya, akan tetapi tidak lepas dari konteks agama. Maksud kami, konteks agama ini, pertama, perilaku gurunya, sesuai tidak dengan tuntutan agama. Kemudian, materi-materi pelajarannya jangan sampai bertentangan dengan agama. Kadang-kadang selalu saking pintarnya, saking cerdasnya, akan tetapi lupa terhadap Allah yang penciptanya. Akan seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, dalam forum ini, dalam forum KKG dan forum MGMP ini, Anda, kalian, sebagai peserta ini, tentunya kami berharap saling memberi tadi. Saling memberi, saling menerima, dan untuk saling menginformasikan, akan tetapi saling membantu untuk memberikan solusi pemecahan masalahnya. Sehingga, sama-sama, ingin maju bersama-sama. Intinya, ingin maju pada rasa bersama-sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya, terkait dengan moderasi beragama itu, kan, kalau indikator moderasi beragama itu ada empat. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan dalam realitas keragama, prinsip kemajumukan, dan empat pilar kebangsaan. Nah, realitas keragaman kan, kita tahu bahwa, punya, ya, kita semua itu memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan prinsip, perbedaan cara berpikir, dan lain sebagainya. Itu yang kecil saja. Tetapi ya, ada juga perbedaan. Kalau ini kan kita sudah semua agama. Berarti kan, apa namanya, internal. Internal dalam beragama. Nah, yang mendasar itu adalah kita komitmen terhadap kebangsaan, bahwa kita itu sama-sama, sama-sama, dalam bingkai NKRI, dalam bingkai kebinikaan, dalam, apa namanya, NKRI, Pancasila, dan undang-undang. Walaupun kita, negara kita adalah demokrasi, tetapi kita tetap komitmen menjunjung tinggi kebangsaan kita. Nah, itu pertama. Ciri yang kedua adalah toleransi. Jadi kita, dalam perbedaan itu, kita saling toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. kan, tetapi, kita gabungkan menjadi dalam satu kelompok. Nah, ini, ini kelompok kecil, dalam satu kelompok yang tergabung pada KKGI, yang tergabung pada MGMP, mata pelajarannya. Nah, itu diharapkan, kita saling toleransi, kekurangan dan kelebihannya. memaklumi, menyadari atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, menerima atas segala kekurangan kita, tapi ingin memperbaiki. Nah, ada sebuah kelebihan, juga kita akan memberikan kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, yang dilihat ada kekurangannya. Nah, itu. Nah, yang ketiga, indikator, indikator generasi beragama itu adalah, anti-kekerasan. Tidak melakukan secara kekerasan, terhadap pihak manapun. Nah, jadi jangan sampai terjadi, ada yang melakukan kekerasan, seperti demonstrasi, nunjuk rasa, itu, saya kira, tidak, tidak sebuah perilaku yang, yang bisa memecahkan masalah. Akan tetapi, mungkin bisa membuat masalah baru. Jadi, jangan sampai terjadi seperti itu. Bapak, Ibu sekalian, yang keempat adalah, akomodatif budaya lokal. Nah, jadi kita menghargai, mengakomodasi terhadap, budaya-budaya yang ada di daerah, di wilayahnya masing-masing. mungkin ada perbedaan antara Baritu Selatan dengan Baritu Utara, dengan Murung Raya, itu ada perbedaan-perbedaan. Tetapi, di, apa namanya, diakomodasi saja. Dalam bentuk, apa, kebersamaan. Dalam bentuk satu kelompok, satu kelompok kerja ini, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, serta nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran agama. Jadi, kalau ada perbedaan-perbedaan itu, ya tidak, tidak masalah. Tetapi, kita akomodasi saja. Dalam hal itu. Mudah-mudahan, adanya, bimbingan teknis ini, bimbingan teknis ini, nantinya menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan keterampilan. Wawasan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta, untuk lebih berkembangnya, lebih berkembangnya, apa, tugas pokoknya sebagai guru. Tugas pokoknya sebagai guru, sebuah tenaga pengajar, agar, lebih berkualitas lagi. Nah, itu saja. Intinya, kami berharap, supaya lebih berkualitas. Kemudian, karena kita ini salah satu program, dari Kementerian Agama itu, adalah, transformasi digitalisasi. Nah, diharapkan memang, nah, ya mungkin, kalau sarana dan parasarananya cukup, bisa digunakan, kita sudah menggunakan, sistem melalui sistem digital, sistem pembelajaran, dengan menggunakan perangkat, yang kita miliki. Jadi, kita mau tidak mau, suka tidak suka, adalah, harus, sudah mulai, harus, sudah mulai, menggunakan, perangkat dengan IT, sistem pembelajaran kita. Nah, itu. Dan, jangan lupa, terus guru selalu melakukan inovasi, dan berkriasi. Inovasi dan berkriasi. Silahkan, guru jangan stagnan. Harus ada inovasi dan kriasi, untuk kemajuan ke depan. lakukan saja. Nah, dan berpikir, lebih terbuka, bernaral kritis, dan berjiwa kompetitif. Nah, jadi, kita merasa, apa, ya, harus, ingin maju. Ingin maju, berpikir terbuka, dan mandiri, dan berkompetitif dengan yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, dengan mengharap ridha, rahmat, dan karunia, serta membirah dari Allah SWT, dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis kelompok kerja guru, dan, masyawarah guru mata pelajaran, Provinsi Kalimantengah tahun 2023, secara resmi, dan menyatakan, dibuka. Mudah-mudahan, kegiatan yang sangat sukar dikis ini, ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga apa yang kita lakukan, sehingga kita perbuat, apa yang kita pikirkan, mudah-mudahan, bernilai ibadah di sisinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Atas segala perhatian, mohon maaf, atas segala kurangan, kesalahan, dan keseluruhan kawan dari kami, Allahul mu'afiq, illa'akwa mi'fariq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton